Redmi Note 12 Pro 5G adalah hape terbaru dari Xiaomi. Hape ini cukup menarik berkat beberapa upgrade yang dibawa terutama dari sisi performa dan kamera. Pakai prosesor Diamond City 1080 dan kamera dengan sensor Sony IMX766 yang sudah didukung dengan OIS. Dilihat dari situs resminya, hape ini hanya dijual dengan harga 4,4 juta. Jadi makin nambah kategori hape pilihan terbaik di rings harga 4 jutaan. Kira-kira sebagus apa hape ini? Namun sebelum itu mari kita bahas kekurangan nambah saja yang ada di Redmi Note 12 Pro 5G. Hadir dengan desain mengkotak tentunya membuat hape ini tampak lebih elegan. Tapi dari desain tersebut menurutku kurang bersahabat saat dipakai bermain game dalam jangka waktu yang lama. Apalagi sudutnya yang terasa kaku sehingga membuat jari tangan lebih cepat lelah. Bodi belakang hape ini juga kurang bersahabat dengan sidik jari tangan. Kalau saja back covernya dibikin mid seperti di Xiaomi 12 Lite, pastinya lebih keren dan lebih aman dari bekas sidik jari. Kecepatan fingerprint sensor yang sedikit lambat. Di sini aku compare dengan Poco F5. Di tes beberapa kali, sensor sidik jari di Poco F5 lebih cepat saat dipakai untuk membuka lock screen. Kekurangan lain dari sensor sidik jari tipe side mounted ini yaitu akurasinya yang kurang bagus saat jari tangan kita basah. Jadi pastikan jari tangan kita kering sebelum menggunakan fingerprint sensor untuk membuka kunci hape ini. Haptic feedback di hape ini terasa kurang nyaman saat dipakai typing di dalam keyboard. Getarannya terasa sampai ke bodi belakang hape apalagi kalau kita nggak pakai casing. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa ganti keyboard bawaan menjadi Google Keyboard. Caranya yaitu dengan masuk ke setting dengan searching di pengaturan current keyboard. Dan kita ganti keyboard bawaan menjadi Google Keyboard atau Gboard. Setelah dirubah jadi Google Keyboard, haptic feedback saat typing akan terasa jadi jauh lebih empuk dari sebelumnya. Iklan masih sering muncul saat kita buka aplikasi bawaan seperti tema, file manager, get apps, download, dan security. Iklan selalu muncul entah saat buka aplikasi ataupun saat selesai merubah tema atau wallpaper hape. Untungnya iklan ini masih bisa kita matikan walaupun caranya sedikit ribet. Yaitu dengan masuk ke setiap aplikasi satu persatu dan masuk ke pengaturan untuk mematikan rekomendasi ataupun iklan. Masih seputar MUI, beberapa fitur absen di hape ini seperti mode saku atau pocket mode. Padahal mode ini cukup membantu agar layar hape tidak kepencet sendiri tanpa sengaja saat ditaruh di kantong celana. Fitur lain seperti double tap buat mengunci layar juga absen di hape ini. Jadi buat ngakalinnya kita bisa taruh widget lock screen di home screen. Hitung-hitung jaga sensor sederik jari yang nyatu dengan tombol power agar lebih awet. Fitur lain yang kurang yaitu always on display yang hanya bisa menyala selama 10 detik. Jadi layarnya nggak bisa always on terus seperti fitur always on display pada umumnya. Dan satu lagi fitur navigasi gesture masih belum bisa dipakai kalau kita pakai launcher lain sebagai launcher default. Baterai boros. Meskipun punya kapasitas baterai 5000 mAh dan sudah didukung fast charging 67W, tidak ada yang spesial dari daya tahan baterai untuk unit yang sedang aku pakai ini. Dipakai seharian rata-rata screen on time yang aku dapat hanya 5 jaman saja. Terkadang malah kurang kalau kita pakainya lebih intens. Di sini kita bandingkan dengan Poco F5. Meskipun punya kapasitas baterai yang sama, rata-rata screen on time yang aku dapat berada di atas 6 jaman. Mungkin karena prosesornya yang berbeda, apalagi di Poco F5 sudah pakai pabrikasi 4nm, sedangkan di hape ini hanya pakai pabrikasi 6nm. Atau bisa jadi dari sistem MU-Nya yang belum maksimal dalam menghemat daya di Redmi Note 12 Pro 5G. Untuk hasil foto dari kamera utama bisa dibilang sudah cukup bagus di kelas harganya. Namun terkadang beberapa hasil foto masih terlalu over-exposure, terutama saat pakai mode portrait. Tapi yang membuatku cukup kecewa adalah hasil dari perekaman videonya. Stabilisasinya terasa kurang banget, terlihat goncangannya lumayan parah kalau kita pakai ngerekam video dengan format Full HD 60fps. Karena sebelumnya aku pakai Xiaomi 12 Lite, yang mana sangat puas dengan kualitas layar yang tajam dan gonjreng. Ketika pertama kali pegang hape ini, terasa layarnya agak sedikit pucet. Apalagi kalau kita bandingkan secara langsung. Saat kita atur pada tingkat kecerahan yang sama, terlihat layar Xiaomi 12 Lite lebih terang ketimbang layar Redmi Note 12 Pro 5G. Tapi untungnya pada kecerahan maksimal, layar kedua hape ini hampir setara ya teman-teman. Bisa dibilang performa dari hape ini cukup stabil. Terbukti dari hasil CPU trutal selama 30 menit. Grafisnya ada pada range 80% dengan grafik yang cukup rata tanpa gejolak yang ekstrim. Walaupun punya performa yang cukup stabil, hape ini cepat panas saat dipakai bermain game. Di kondisi yang sama, saat kita pakai bermain game Mobile Legends dengan settingan rata kanan dan kita bandingkan dengan Poco F5, suhu dari Redmi Note 12 Pro 5G ini lebih panas dari Poco F5. Di sini kita coba tes Mobile Legends dengan settingan yang sama di kedua hape, yaitu grafis ultra dan refresh rate super. Dan kita juga main di dalam ruangan dalam kondisi AC mati. Kalau kita ukur rata-rata suhu ruangannya ada di 30 derajat celcius. Saat bermain game, kita juga pakai data seluler, bukan pakai wifi. Bermain selama 10 menit, suhu CPU dari Redmi Note 12 Pro 5G ada di kisaran 44 derajat celcius. Dan ketika kita cek di permukaan layar, suhunya menyentuh 44 derajat celcius. Dan untuk back cover belakangnya, suhunya menyentuh 44,6 derajat celcius. Ketika di menit ke-24, suhu CPU yang ditampilkan pada layar menyentuh 48 derajat celcius. Saat kita cek ke permukaan layar, suhunya menyentuh 45,5 derajat celcius. Dan 45,8 derajat celcius untuk bagian back cover belakangnya. Lantas bagaimana dengan Poco F5? Apakah lebih panas atau malah lebih adem? Dalam kondisi yang sama, di menit ke-10, CPU yang ditampilkan juga menyentuh 44 derajat celcius. Tapi bedanya, di Poco F5, saat kita cek ke permukaan layar, suhunya ada di 38 derajat celcius dan 40 derajat celcius untuk bagian belakangnya. Kalau kita bandingkan dengan suhu di Redmi Note 12 Pro 5G, selisih di permukaan layar hampir 6 derajat celcius dan 4 derajat celcius di bagian back cover. Dan setelah 25 menit bermain di Poco F5, suhu CPU yang terlihat di layar menyentuh 46 derajat celcius. Sedangkan suhu ketika kita cek di permukaan layar, ada di 39,3 derajat celcius dan 40,9 derajat celcius di bagian back cover belakang. Dari hasil tes kali ini, kita bisa simpulkan kalau Redmi Note 12 Pro 5G memang suhunya lebih panas saat dipakai bermain game daripada Poco F5. Karena suhu yang cepat panas, terkadang terjadi frame drop saat bermain game. Jadi kalau mau main game rata kanan di HP ini, kita harus jaga suhu HPnya agar tetap adem. Salah satunya selain kita pakai main game di ruangan ber-AC, kita bisa menambahkan cooler saat bermain game. Oke, mungkin itu tadi beberapa kekurangan yang bisa aku temukan saat pakai HP ini selama 2 bulan. Semoga bisa jadi referensi awal buat teman-teman yang sedang melirik HP ini. Sekian dulu video kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih semua dan salam tekno. Terima kasih.